Karakteristik kurikulumnya dari setiap penjang bisa kita lihat di sini. Di SD, di sini ada penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik untuk memahami lingkungan sekitar. Mata pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi IPAS. Kemudian integrasi komputasional thinking dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia Matematika. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, pembelajaran berbasis proyek, dua proyek dalam satu tahun. SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital. Mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran. Sama dengan di SMA. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula. Jadi di kelas 10 boleh, guru informatikanya dari mata pelajaran IPA. Kalau kelas 11, tidak boleh. Pembelajaran berbasis proyek, minimal tiga proyek dalam satu tahun. SMA, program peminatan penjurusan tidak diberlakukan. Jadi sudah tidak ada, Bapak-Ibu ya. Clear. Kalau ada yang bilang kelas 10 di peminatan, itu salah. Di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel umum. Atau wajiblah ya. Dan memilih mata pelajaran. Oke, Bapak-Ibu ya. Clear ya. Dan memilih mata pelajaran dari kelompok IPA, IPS Bahasa. Kalau PPKN termasuk yang umum. Jadi tidak usah dipilih. Ya, memang sudah wajib. Sesuai dengan minat, bakat, dan apresiasinya. Minatnya anak itu ke milih mata pelajaran apa. Ya, bakatnya. Minatnya anak itu mau kuliah ke jurusan apa. Kemudian bakatnya apa. Baru dia milih mata pelajaran. Jadi, mau kuliah kemana dulu, baru milih mapel. Bapak-Ibu ya, bukan milih mapel dulu, bukan milih jurusan dulu, baru kuliah. Ini milih kuliahnya kemana dulu nih saya. Saya milih mapel ini. Kenapa milih mapel ini? Sebagai pendukung, kalau saya mau ikut masuk perguruan tinggi tersebut. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan tiga kali. Tiga kali artinya ini tiga proyek dalam satu tahun. Dalam satu tahun ya. Dan pelajar menulis isai ilmiah sebagai syarat pelulusan. Ini nanti ada aturan lain tersendiri dari sekolah untuk mengumuskannya. Ini struktur kurikulumnya, kelas 11, ini kelas 12. Di kelas 10, Bapak-Ibu, ini ada mata pelajaran itu IPA-IPS. Nah, pembelajarannya ini bisa berdiri sendiri-sendiri, bisa menggunakan sistem blok, atau bisa menggunakan tematik. Jadi tergantung kondisi sekolah, atau digabung seluruhnya berdasarkan kreativitas. Gambaran sederhananya begini, Bapak-Ibu. Di sekolah kita ada guru fisika, kimia, biologi. Maka dia bisa mengajar sendiri-sendiri nih. Biologi ngajar, fisika ngajar, sosiologi ngajar. Itu namanya sistem reguler. Di sekolah kita ada guru fisika, kimia, biologi. Mereka membuat konsep tematik, kemudian mengajarnya secara team teaching. Itu konsep kolaborasi. Di sekolah kita ada guru kimia, biologi, fisika. Mereka ngajarnya per blok. Dalam satu tahun ajaran dibagi, pembelajaran IPA dibagi ke dalam tiga blok. Mata pelajaran biologi, kimia, dan fisika diajarkan secara berkatin di setiap blok ke satu dan sebesar. Yang empat bulan, empat bulan, empat bulan. Nah itu gambaran contohnya ya. Takо. Terima kasih.